Ya, pasti emosinya mesti dijaga, karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional, karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik, tentu pemimpin itu jangan emosional. Ya, pasti emosinya mesti dijaga, karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif, meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif, tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Umpama, saya tidak mau ngomong yang lain, saya ngomong diri saya sendiri. Kenapa saya mencoba menampilkan data terus-menerus, karena kita melihat antara target, performance hari ini, dan didukung oleh data, publik akan teredukasi. Apakah tercapai atau tidak. Sebenarnya tidak tercapai itu tidak apa-apa, asal argumentasinya benar. Itu saja sebenarnya, sehingga kalau kemudian bicaranya, ya tidak ada data yang bisa ditampilkan hari ini. Oke, secara kuantitas tidak bisa, maka setidaknya pemimpin itu bicara kualitatifnya apa. Itu edukasinya.